Peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 Senin lalu mulai memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Pembukaan MPLS tahun ajaran 2023-2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur Dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Tiga Sampit Kegiatan diikuti perwakilan peserta didik baru dari semua jenjang pendidikan di Kota Sampit Mulai dari sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas MPLS dilaksanakan selama 10 hari Di mana 3 hari pertama diisi dengan pengenalan lingkungan baru tempat para peserta didik bersekolah Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan kurikulum selama 7 hari Termasuk mata pelajaran yang akan diterima Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfan Syah menegaskan Tidak boleh ada perpeloncoan dalam MPLS Termasuk memberikan tugas kepada peserta didik baru dengan hal-hal yang menyulitkan Pengawasan sebagai antisipasi perpeloncoan juga akan dilakukan selama MPLS berlangsung Kegiatan MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah Yang memang sesuai aturan Permen Nikbut Bahwa tidak ada lagi perpeloncoan MPLS sekarang adalah masa pengenalan lingkungan sekolah Di mana anak-anak nanti bisa mengenal lingkungannya sekolah Dari yang SD ke lingkungan sekolah SMP Yang SMP ke SLTA Jadi disitulah tujuan akhirnya mereka bisa mengenali tempat mereka belajar Dan kurikulum-kurikulum apa ataupun mata pelajaran apa yang mereka ketahui nantinya Kami memang ada pengawas kami Kami mencegah juga Bu Memang di Kabupaten Kota Waringi Timur ada 340-an sekolah memang Dan tersebar ada beberapa wilayah kejamatan Tapi kami terus memberikan edaran bahwa tidak ada lagi perpeloncoan Ataupun sifatnya pemberian tugas kepada siswa baru yang menyulitkan orang tua siswa Melalui MPLS diharapkan peserta didik baru lebih siap Untuk menjalani proses belajar dan adaptasi Di sekolah baru dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya Dari Sampit, Rinin Binti dan Mas Hud Badarudir melaporkan